Bismillahirrahmanirrahim Dan cantengnya, tempat-tempat wadah minumnya, bejana airnya itu sebanyak jumlah bintang di langit Miliaran jumlahnya Siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya Ketahuilah hautku itu sumbernya dari surga firdaus Air itu keluar dari surga diminum Juga ada hadith lain yang berbunyi akan datang Orang-orang yang aku kenal ke haut Mereka datang Lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan, mau dilempar ke api neraka Kata Nabi SAW Ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku Aku mengenal mereka nih Pernah beriman padaku Kata para malaikat, Allah menjawab Melalui malaikat, maka malaikat berkata Hai Muhammad, resumnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu Dalam riwayat lain, engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu Maka kata Nabi SAW Suhkan kecelakaan dan kebinasaan Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku Ya seperti banyak orang sekarang subhanallah kalau diingatkan Jangan Rasulullah tidak buat, gak apa-apa Ya sudah gak apa-apa, terserah Tanggung jawab loh Gak mau dinasihatin, tetap mengotot Oh ini garis keras lah, ini wahabilah, ini apalah Oke lah, terserah, buat saja Yang penting kita sudah sampaikan Tapi seperti itu subhanallah, orang tidak boleh diingatkan Padahal ini hadis jelas Hadis suhi riwayat Bukhari Muslim Orang yang mengubah ajaran Nabi SAW akan Ditolak oleh Nabi SAW, ditolak oleh malaikat Yang ditugaskan oleh Allah untuk menjunuh ke haud Juga datang